Saya akan tunjukkan bagaimana orang-orang menghasilkan ribuan dolar pakai teknologi AI dan Google Trends. Saya akan bongkar rahasia riset konten target luar negeri dan bagaimana cara mudah buat videonya. Kita akan gunakan rumus sederhana yaitu, jika kita bisa mencari trending topic dengan jumlah pencarian yang tinggi, lalu mengubahnya menjadi konten yang menarik, kita bakalan mendapatkan jumlah views yang banyak dan ujung-ujungnya tentu semakin cuan dari iklan monetisasi. Jangan beritahu siapapun ya guys, karena saya akan tunjukkan caranya secara detil langkah demi langkah. Rumus rahasia yang kedua, kamu harus pilih nih guys dari 3 niche utama konten trending. Pertama konten politik, kedua konten celebrity, dan ketiga konten olahraga. Di contoh ini saya akan tunjukkan yang konten niche celebrity saja, tapi teknik metode spesial ini bisa dipakai di ketiga niche yang saya sebutkan tadi. Di sini saya tidak akan jelaskan kenapa pilih target konten bule, kenapa? Ya karena saya yakin kamu pasti sudah tahu jawabannya kan? Sekarang langsung saja kita praktekan cara riset kontennya. Pertama, buka dulu Google Trends di web browser kamu dengan alamat ini, atau kamu ketik saja di pencarian dengan kata kunci Google Trends juga bisa. Kedua, ganti dulu nama negara sesuai negara yang menjadi target konten kamu. Klik pada opsi di pojok kanan atas, lalu pilih negara yang dimau, misalkan saja United States atau Amerika Serikat. Jika sudah berubah seperti ini. Ketiga, kamu pilih saja menu trending now yang ada di bagian atas halaman, dan kamu akan masuk ke halaman daftar pencarian yang trending. Keempat, lakukan filter berdasarkan jumlah pencarian atau search volume. Jadi hasilnya akan diurutkan berdasarkan jumlah pencarian yang paling banyak. Kelima, kamu cari saja yang grafis di ujung akhirnya sedang naik seperti contoh ini. Misalkan yang ada di urutan pertama ini bisa kamu klik saja, dan akan dimunculkan detail lainnya. Salah satunya adalah artikel berita terkini berkaitan dengan kata kunci yang sedang trending tersebut. Contohnya seperti ini. Selain itu juga ditampilkan kata kunci pencarian turunannya di bagian breakdown ini. Di contoh ini saya coba cari yang lain saja ya, karena keyword tadi berkaitan dengan olahraga. Saya mau cari yang berkaitan dengan berita hiburan atau entertainment, karena biasanya yang berbau-bau kontroversial di dunia hiburan bakalan rame yang tertarik. Nah misalkan saja yang tentang Taylor Frankie Paul ini. Langkah ke-6, kamu copy saja keyword pilihanmu seperti contoh ini. Tinggal klik kanan terus copy seperti biasanya saja. Langkah ke-7, klik menu explore di bagian atas halaman. Lalu setelah muncul halaman seperti ini, nah kamu paste atau tempel saja keyword tadi di kolom pencarian seperti contoh ini. Nah nanti akan tampil grafis ketertarikan netizen terhadap pencarian tersebut ya guys. Usahakan kamu cari yang seperti ini, yang di ujung kanannya diprediksi bakalan melejit naik seperti ini. Langkah ke-8, kamu ganti saja opsi pencarian website ini menjadi pencarian di YouTube. Nah kebetulan saya nemu keyword yang bagus ini ya. Karena di prediksi Google bakalan melejit naik, artinya bakalan banyak yang nyari di YouTube dalam beberapa hari ke depan. Oke fix, di contoh ini saya pakai keyword ini saja sebagai bahan konten video saya. Tahap selanjutnya adalah pembuatan videonya. Tapi sebelumnya, coba deh kamu pencet dulu tombol like-nya di bawah video ini. Dan bagi kamu yang belum mencet tombol subscribe, sudah dipencet aja deh nggak usah kebanyakan mikir. Karena di channel ini kamu bakalan nemu tips dan trik seputar teknologi AI serta penerapannya untuk mencari uang dengan menggunakan teknologi. Oke kita lanjut, langkah pertama kamu kembali lagi saja ke halaman trending yang tadi. Kemudian kamu pilih saja salah satu artikel berita populer sesuai pilihan Google yang ini. Dari ketiga artikel ini, saya pilih salah satu saja misalkan yang ini sebagai contoh. Tab browser baru akan terbuka menampilkan artikel pilihan tadi. Nah misalkan saja artikel tentang skandal bercocok tanam yang ini. Kalau mau kamu bisa baca-baca dulu artikel yang kamu pilih tentang apa. Karena saya malas, cukup baca judulnya saja sudah bisa diperkirakan intinya tentang apa ya guys. Kedua, buka video editor favorit kamu. Di contoh ini saya pakai online video editor yang bernama FlexClip ini saja. Kenapa saya pakai ini? Karena di FlexClip ini ada fitur yang namanya AI Video Generator yang bisa membuat video cukup dengan hanya memasukkan link URL sebuah artikel saja. Nah keren nggak tuh guys? Tentu kamu bisa saja sih buat manual pakai video editor lainnya, terserah kamu saja ya. Cuma di contoh ini saya akan tunjukkan bagaimana cara buat video pakai AI menggunakan FlexClip ini. Jadi di langkah ketiga, buka dulu website FlexClip dengan tampilan seperti ini, kemudian klik saja tombol login di pojok kanan atas. Silahkan login baik menggunakan email ataupun akun Google Gmail atau Facebook kamu. Supaya cepat saya sarankan pakai akun Google saja seperti saya ini deh. Keempat, masuk ke halaman video editornya. Caranya bisa kamu klik foto profil kamu di pojokan ini, lalu pilih yang menu home yang ini. Kelima, jika sudah masuk ke halaman ini, nah kamu klik saja yang menu AI Video Generator. Setelah itu kamu akan dibawa masuk ke halaman seperti ini. Keenam, kamu pilih saja yang tombol artikel atau URL to video yang ini untuk membuat video dari sebuah artikel. Ketujuh, kamu buka lagi tab browser halaman artikel berita tadi, lalu kamu copy saja link URL-nya di bagian atas browser kamu. Seperti biasa, klik kanan saja lalu pilih copy. Kedelapan, kembali lagi ke flex clip tadi, lalu kopas atau paste-kan saja link URL-nya ke kolom from URL seperti yang saya contohkan ini. Kesembilan, nah kamu pilih saja gaya caption atau subtitle videonya. Ada beberapa gaya caption yang bisa kamu pilih, misalkan saja saya pilih yang ini. Kesepuluh, kamu klik saja tombol generate untuk mulai membuat videonya. Nah, kamu tunggu sebentar buat teknologi AI untuk membaca, menganalisa, dan membuatkan video dari artikel yang sudah kita pilih tadi. Seperti yang saya coba ini, prosesnya bakalan cepat sekali ya. Langkah ke sebelas, sekarang kamu pilih suara voiceover-nya. Klik di opsi yang ada di pojok kanan atas. Kamu bisa pilih bahasanya, juga nama naratornya. Kamu bisa pilih sesuai selera kamu sendiri ya guys. Kamu bisa klik tanda play di samping tiap nama untuk mendengarkan sampel suaranya. Selain itu, kamu juga bisa pilih gaya atau style narasi voiceover-nya. Cukup keren banget kan guys? Jika sudah klik saja tombol, oke? Langkah ke dua belas, kamu bisa sesuaikan juga visualnya. Flex Clip memiliki ratusan ribu stock footage baik gambar maupun video. Caranya kamu tinggal klik saja pada tombol replace media seperti ini. Nah, lalu kamu cari saja sesuai kata kunci yang relevan dengan naskahnya. Sebenarnya banyak sekali di sini ya guys, tapi karena jenis konten yang dibuat ini topiknya adalah konten berita trending, jadi saya rasa susah cari yang cocok di stock footage. Jadi di contoh ini saya akan ganti di tahap selanjutnya saja. Langkah ke tiga belas, kamu klik saja tombol add to timeline yang ada di pojokan atas. Di opsi selanjutnya, kamu pilih saja yang replace all untuk menimpa template default yang sudah ada. Lalu klik tombol apply dan tunggu sebentar untuk dibuatkan videonya. Dan jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kamu bisa klik tombol play untuk melihat preview-nya dulu. Nah, penggunaan stock footage sayangnya kurang cocok untuk konten trending ya, biasanya lebih cocok untuk konten evergreen. Jadi langkah selanjutnya, langkah ke empat belas, cari visual yang relevan. Buka Google Image, lalu cari saja dengan kata kunci utamanya. Nah, di sini kamu tinggal cari beberapa yang relevan, lalu download saja ke komputer kamu. Misalkan saja seperti ini seperti yang saya lakukan. Jika kamu bertanya apakah aman bang, jawabnya aman saja selama kamu cantumkan sumbernya di video kamu. Karena ini masih masuk fair use policy. Contohnya banyak kok konten seperti ini yang sampai saat ini tetap masih bisa monetisasi. Oke lanjut, langkah ke lima belas, ya kamu tinggal upload saja semua visual yang sudah kamu download tadi ke FlexClip. Klik saja tombol upload files di pojok atas kiri, lalu cari semua file yang tadi sudah kamu kumpulkan. Langkah ke enam belas, yaitu mengganti visual bawaan FlexClip tadi. Kamu tinggal tarik saja alias drag and drop file gambarnya ke timeline seperti contoh ini. Lakukan untuk semua klip dalam timeline. Jika sudah jangan lupa di preview dulu videonya, sudah sesuai ekspektasi kamu atau belum. Jika sudah, langkah ke tujuh belas, klik tombol export di pojok kanan atas, lalu kamu pilih deh resolusi videonya. Di sini saya pakai yang 1080p, frame rate tetap di 30 saja, lalu kualitasnya saya pakai yang recommended saja. Terakhir kamu klik saja tombol export, lalu tunggu sampai proses rendering selesai. Sambil menunggu, kamu bisa beri nama videonya seperti contoh ini. Jika telah selesai, maka file video akan otomatis terdownload ke komputer kamu. Sekarang yuk mari kita lihat preview sekilas hasilnya. Terima kasih telah menonton! Sebelum saya tutup, ada satu tips buat kamu yang tertarik bikin konten niche trending seperti ini. Kunci kesuksesan dari channel dengan niche konten seperti ini adalah konsisten upload dan kecepatan. Semakin cepat kamu menangkap topik yang sedang trending, maka semakin sedikit saingannya dan kesempatan video kamu dapat view semakin besar. Dengan menggunakan tool AI seperti FlexClip tadi akan membantu kamu mempercepat proses pembuatan videonya. Tentu semuanya dapat kamu lakukan secara manual, tapi mungkin prosesnya sedikit lebih lama. Jadi tergantung niat, usaha, dan seberapa kuat kamu menjaga konsistensi ya teman-teman. Walaupun kamu buat manual, tapi selama kamu jago dan cepat editingnya ya nggak masalah juga. Karena di awalnya kamu sudah reset dulu kontennya. Oke sampai disini dulu video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan memberikan value informasi baru buat kamu, jangan lupa dipencet dulu tombol like-nya. Dan bagi kamu yang belum subscribe, yuk dipencet juga tombolnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video keren lainnya. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses untuk kamu semuanya.